Kita kembali fokus ke sini Kemudian perhatikan baik-baik ya caranya Halo para guru setanah air Kali ini saya ingin menjelaskan Tentang laporan pelaksanaan IHT Khususnya pada bagian kirim laporan Kita lihat di sini tombolnya tidak aktif Tombol kiriman laporannya tidak aktif Padahal kita sudah mengisi dengan sesuai Apa yang diminta pada laporan ini Tapi kita lihat dulu pada laporan pelaksanaan IHT Statusnya di sini centang Di bawah sini adalah keterangan statusnya Kadang ada yang salah artikan tentang keterangan status ini Centang itu status laporan sudah terkirim Dan tanda seru ini adalah status laporan belum terkirim Nah jika laporan IHT nanti sudah tercentang di sini Hijau juga di sini Di sini tidak akan berubah ya Ini hanya keterangan di sini Oke kita masuk kepada intinya Yaitu pada laporan akhir IHT Yang tombol kirim laporannya tidak aktif seperti ini Padahal di dalam sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh platform ini Kita coba lihat di sini di dalamnya Kita klik ubah laporan Kita masuk Ya maaf ya ini saya blur Kita fokus ke Sini Biak lap Biak luar satu pendidikan yang hadir Terlihat di sini Bahwa Di sekolah ini Tidak diikuti oleh seluruh Perangkat yang ada di dalam ya Baik itu dinas Pengawas Perwakilan UPT Fasilitas sekolah penggerak Itu tidak diikuti Otomatis kita pilih Tidak di sini Karena ada tanda bintang di sini Ini petunjuk yang harus diisi Wajib Artinya wajib kita harus memilih ya Atau tidak Bagi sekolah Yang perwakilannya dinas pendidikan mengikuti kegiatan ini Bisa diisikan satu Nah untuk sekolah yang semuanya diikuti oleh Beberapa perwakilan ini Tidak jadi masalah Itu pasti Ubah laporannya akan muncul Dan di sini pasti kita tulis ya Kemudian kita tulis Misalkan ada sekolah lainnya Ikut SD SD Di sini saya tulis asal-asal SD Negeri Sudari Ya Di belakang luar lainnya Misalkan ada kepala sekolah dari sekolah lainnya Ikut untuk belajar Kita tulis saja di sini Kemudian kita simpan Di sini ada tombol simpannya Kita klik simpan Nah di sini aman saja ya Kita lihat di sini kirim laporannya sudah aktif Tinggal kirim dan konfirmasi Tetapi Jika ada satu Satu perwakilan yang tidak ikut Maka dia tidak akan bisa mengirim laporan Kita kasih contoh Misalnya perwakilan dinasnya ikut Pengawasnya ikut Ya Kemudian perwakilan UPT tidak ikut Dan fasilitator sekolah penggerak tidak ikut Tetapi di sini wajib kita isi ya Karena ada sekolah lain yang mengikuti ya Kita lihat Apakah aktif Nah ternyata tidak aktif Di sini tidak aktif ya Kirim laporannya Maka ini yang menjadi masalah kita selama ini Nah Buat sekolah yang semuanya tidak diikuti misalnya Kita isi 0 Karena di sini diminta untuk mengisi 0 semua ya Kemudian di sini juga Kita isi 0 Maka Dia keluar juga Oh ya sorry Di sini kita langsung isi tidak Karena memang tidak ada sekolah lain yang untuk mengikuti kegiatan ini Lalu kita klik tombol simpan Nah ini juga sama Tidak aktif kirim laporannya Padahal pada kenyataannya Memang tidak ada yang mengikuti kegiatan ini Nah perwakilan baik dari dinas Maupun dari pengawas dan sebagainya Maka untuk mengatasi hal tersebut Kita kembali fokus ke sini Kemudian perhatikan baik-baik ya caranya Semua ini kita wajib isi 0 ya Kita wajib isi 0 mengikuti petunjuk yang ada Oke Kemudian Permasalahan yang sebenarnya terjadi pada sini ya Ada tombol ya dan tidak Kita lihat di sini ada tombol ya dan tidak Kalau kita pilih tidak Maka Dia tetap tidak bisa Tetap tidak bisa ya Walaupun kita sudah pilih Dan isian yang di dalam juga hilang Karena dia 0 Kita isi kembali 0 0 0 Fasilitatornya juga 0 Kemudian di sini kita aktifkan tombol ya dulu Kita isi 0 Nama pihak keluar kita isi angka 0 Jumlah pihak keluar juga kita isi 0 Nah kemudian kita pilih tidak Setelah kita pilih tidak Kita save Ya maka berhasil Maka seperti ini hasilnya Tetapi kita cek kembali di dalam Tidak jadi masalah ya Kita cek kembali ke dalam Isiannya nanti seperti ini dan terbaca di pusat Seperti yang ada di sini Walaupun kita centang di Pihak luar satuan pendidikan ini kita centang Ya Tetapi Isian nama pihak luar dan jumlah pihak luar lainnya Tidak ada Maka di sini terbaca tidak ada yang mengikuti Nah setelah dari ini Kita jangan isi lagi simpan ya Kita jangan klik simpan lagi Tetapi kita X saja disini Ada tombol X di ujung kiri atas Formulir laporan akhir IHT Kita X saja Maka tetap Kirim laporan yang tetap aktif Silahkan di klik Kirim dan konfirmasi Maka Laporan akhir IHT ini Di bagian Tanda seru ini akan berubah menjadi tanda centang Tetapi jika ingin membatalkan lagi Silahkan klik Nah di sini Tombolnya berubah Seperti di atas ya Seperti pembukaan IHT Batal laporan Nanti di bagian belakang Saya akan screen kan Saya akan screen kan Isiannya ya Sehingga Bapak Ibu tidak Tidak usah mengulang-ulang lagi video ini Tinggal lihat contoh dari screen Yang ada di belakang video ini Nanti lihat baik-baik ya Perhatikan kita masih bingung Maka Nonton kembali video yang saya buat Terima kasih Tuhan memberkati Isikan 0 Semua Jika perwakilan tidak mengikuti Kegiatan kuncinya pada isian ya Atau tidak Isikan angka 0 Walaupun tidak Tetap isi akan 0 Berupil tidak Lalu disimpan Oke Oke Terima kasih telah menonton